Tadi pagi kita sholat, id bersama, setelah itu ke kantor Polresta Bus untuk Silaturohim, kemudian Silaturohim ke Takmir Masjid Agung Semarang di Kauman, sekaligus penyerahan kurban. Dan ini rangkaiannya yang keempat adalah kita akan bersama-sama menjadi sebuah saksi bahwa sejarah Semarang punya alun-alun yang representatif di daerah Johar akan kita wujudkan kembali mulai hari ini. Mewakili pemerintah, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, mulai ULP-nya, Panitianya, kemudian Pokjanya, kemudian para kontraktornya, rekan-rekan yang terlibat di wilayah, terutama para pedagang nih Pak Wanto. Itu kalau para pedagang kemarin nggak mau berkorban, nggak mau jadi pahlawan, mungkin sampai hari ini belum dibangun. Yang jualan di sini kan kemarin sempat protes sama saya, Pak saya nggak kena korban kebakaran, kenapa harus direlokasi. Nah, saya bercerita bahwa ada sebuah niat besar kita untuk mengembalikan sejarah alun-alun ini. Dan Alhamdulillah, melalui sebuah proses diskusi yang panjang, hari ini mereka menjadi pahlawan kota Semarang untuk bisa terwujudnya alun-alun ini. Kami mengucapkan terima kasih, dan kepada Pak Kontraktor, saya pesan, meskipun ini namanya alun-alun pekerjanya, jangan alun-alun. Pekerjanya harus tepat waktu sampai bulan Desember, karena sudah ditunggu oleh masyarakat. Itulah yang bisa kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mewakili seluruh masyarakat kota Semarang, groundbreaking pekerjaan alun-alun pasar Johar, secara resmi bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.